Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyu Siang bersama saya, Bibi Kristami dan Gede Satria. Kita ke informasi selanjutnya, sebuah masjid berusia 500 tahun milik raton Kasulta dan Yogyakarta. Ini masih berdiri tegak di Bantul, Yogyakarta. Masjid ini unik karena memiliki jam banjet atau jam matahari dan juga memiliki tradisi Ramadan, yakni buka bersama dengan bubur lodeh. Setiap masjid yang sudah berusia tua biasanya memiliki keunikan tersendiri seperti yang terlihat di sebuah masjid kuno yang ada di desa Wijirejo, Pandak Bantul, Yogyakarta. Masjid Sabili Rosyad merupakan masjid milik raton Kasulta dan Yogyakarta yang dibangun pada tahun 1485 Masehi atau sudah berusia lebih dari 500 tahun. Masjid yang didirikan oleh seorang kerabat keraton bernama Raden Trenggono atau dikenal dengan nama Panembahan Bodo, sebetulnya memiliki struktur bangunan Jawa yang khas baik dari bentuk atap maupun mahkota di atas atap. Namun dalam perkembangan zaman, masjid ini mulai mengalami perubahan bentuk dengan adanya renovasi dan perluasan. Masjid Sabili Rosyad ini juga memiliki sebuah jam banjet atau jam matahari yang terletak di sisi kanan masjid. Jam banjet ini menggunakan sinar matahari sebagai petunjuk angka yang masih menjadi rujukan untuk menentukan waktu sholat. Selain melestarikan jam banjet hingga saat ini, takmir dan jamaah masjid Sabili Rosyad juga masih terus melaksanakan sebuah tradisi di bulan Ramadan. Salah satunya adalah berbuka puasa dengan bubur lodeh. Menu ini berisi bubur nasi dengan lauk sayur lodeh berisi telur, potongan tempe, krecek, dan nangka muda. Kalau tentang tradisi, ini kita senantiasa melestarikannya. Jadi karena ini masjid kagungan dalam ya, salah satu masjid kagungan dalam karaton Ngayup Yogyakarta, ini enggak, kita sebagai jamaah senantiasa berusaha untuk melestarikan apa yang masih ada. Bubur lodeh ini dipilih sebagai menu buka bersama karena merupakan makanan yang halus dan lembut hingga mudah dicerna tubuh setelah berpuasa seharian. Selain itu, bubur yang berstektur halus dan lembut juga menjadi simbol agar dakwah Islam dilakukan dengan penuh kelembutan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, I News melaporkan. Terima kasih.